Sementara itu kenaikan harga daging ayam di pasar, dipicu adanya pedagang perantara ayam mengambil keuntungan. Direktur Jenderal Pedagangan Dalam Negeri Kemendang Isi Karim mengatakan, kenaikan harga daging ayam di beberapa pasar yang cukup signifikan baru terjadi di tahun ini. Isi menyampaikan harga ayam hidup atau live bird dari peternak atau on farm masih berkisar Rp24.000 per kilogram, sedangkan yang sudah sampai ke pasar atau daging ayam, harga eceran tertinggi HET antara Rp37.000 hingga Rp38.000 per kilogram. Saat ini harga daging ayam ras di beberapa pasar mencapai Rp40.000. Para pedagang perantara disebut mengambil keuntungan lantaran sedang dalam periode Ramadan dan persiapan lebaran 2024. Sementara itu, Menteri Perdagangan Mendak Sulki Fuli Hasan mengatakan, stok barang kebutuhan pokok untuk menghadapi lembaran 2024 berada pada kondisi lebih dari cukup. Sulki Fuli menyampaikan, masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan ketersediaan bahan pokok. Namun apabila tiap daerah mengalami kenaikan harga, maka diimbau kepada pemerintah daerah menggunakan dana belanja tidak terduga BTT, guna menyubsidi biaya distribusi ke wilayahnya. Sulki Fuli juga mengimbau pelaku usaha mempersiapkan penambahan pasokan dan stok, guna mengantisipasi peningkatan permintaan. Ia juga meminta kepada seluruh pelaku usaha untuk mengambil keuntungan secara wajar dan tidak melakukan spekulasi harga dan penimbunan, serta tetap memenuhi kewajiban domestic market obligation, DMO bagi asosiasi dan produsen minyak goreng. KMB Balipos KMB Balipos KMB Balipos